Ilzan Husna Dhani Selalulah engkau berbaik sangka Hendaknya engkau selalu berbaik sangka Artinya berbaik sangka kepadaku kata Tuhan Selalu berbaik sangka kepadaku Tesluk Mahijati Berarti ketika engkau selalu berbaik sangka kepadaku Berarti jalan yang kau tempuh sangat kokoh Recommended Mahijati hujah Hujah itu berargumen Kalau engkau berbaik sangka kepadaku berarti Maksudnya berarti jalan pikiranmu itu berargumentasi Menempuh jalan argumen Womansalaka mahijati Barang siapa yang menempuh jalan argumen Wasalah ilahiyah Maka dia akan sampai kepadaku Jadi artinya sejak awal dan saya sudah berulang-ulang Bahwa Yang menyebabkan hidup selalu menderita Duit banyak menderita Enggak ada duit mundak pisan Sehat menderita Jatuh sakit Jatuh sakit Mundak pisan Apa mundak pisan Apalagi Apalagi Atau terlebih-lebih itu Kaya saja susah Miskin apalagi Dari mana Karena kebahagiaanmu itu Adalah ada di dalam dirimu sendiri Bukan di luaran Bukan pada materi Bukan pada jabatan Bukan rumah Bukan mobil Bukan fasilitas Di dalam dirimu sendiri Yang menyebabkan engkau selalu menderita hidupmu ini Adalah Kena dalam dirimu selalu berburuk sangka Orang berburuk sangka nih ada tetangga kirim makanan dibuang kok Kenapa dibuang? Takut barangkali Ada Racun Berdialog dengan teman Tersinggung Karena dia menduga maksudnya begini Nanya dulu dong Jangan dulu tersinggung Maksud bapak apa? Saya terangkan Ini langsung menyikapi Kaprak kapruk Kaprak kapruk Keseos balik Mana ya Mulai hari ini Kita tidak usah bertemu lagi Ya Merah jelos Salah paham Jadi akhirnya dalam pergaulan Sampai dengan istri sendiri juga Bertengkar setiap hari Setiap hari Piring satu pecah itu biasa Perang Ngapain Itu Jadi artinya bahwa Sudah saya ceritakan Seperti kemarin Gagal ke Amerika Karena Teksinya Bannya kompes Mau ganti ban serp Ban serpnya kompes Ya Ngadang mau beli jalan tol Ngadang yang berhenti Akhirnya tidak jadi ke Amerika Yang tadinya Rancangnya Mau menetang ini Kontrak Dengan bayar Satu nilai Satu juta dolar Satu juta dolar Kan 15 miliar Iya kan Iya kan Untuk Export mebeler Kayak kan Benulah gitu Akhirnya pak Nggak jadi berangkat Ya sebetulnya kan Dipukuli Tetapi ketika Satu jam kemudian Ada berita Bahwa pesawat Nomor sekian Yang Tengah jam sekian Dari bandara Soekarno-Hatta Jatuh Di tengah lautan Apa dia bilangnya Alhamdulillah Tadinya marah enggak Tadinya marah enggak Setelah Kapalnya jatuh Baru bilang Alhamdulillah Lamon Banyak beli kempes Kita ke Wismod Jadi artinya Siapa yang menyiksa dirimu Tuhan ingin menyelamatkan kamu Tapi kamu punya Dugaan buruk Menuduh Tuhan Menggagalkan bisnismu Jadi akhirnya Dalam hidup ini Kesengsaraanmu Penderitaanmu Di dunia ini Adalah Akibat Dugaan Dugaanmu Yang buruk Itu sendiri Terima kasih Enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih